pagi kembali lagi bersama saya di Asian Survivor sedikit review dari perkebunan cabai yang kita tanam dan berusia sekitar 50 hari dari masa pemindahan pembibitan nah kalau diperhatikan disini kita kemarin ada tanam 2 di titik ini jadi kita memang tanamnya tidak tanpa olah tanah ya tidak membuat bedengan sebagaimana menanam cabai pada umumnya seperti itu dan salah satu kendala dalam menanam cabai semacam itu adalah mudahnya terserang penyakit contohnya saja tanaman ini ada 2 cabai disini yang satunya sehat yang satunya terserang penyakit jenis virus Gemini jadi kalau sudah seperti ini langkah terbaik yang saya lakukan adalah saya mencabut jadi saya menyisakan sisa 1 disini jadi itu alasan saya kemarin saya menanam 2 di setiap pokok seperti itu ya jadi kalau dua-duanya bagus nantinya satunya akan saya pindah ini kebetulan bagus sebelah sini sepertinya sudah mulai terang-serang virus Gemini jadi virus Gemini ini menyerang tanaman cabai pada usia-usia seperti ini pada usia perkembangan seperti ini nah biasanya dia menyerang pada bagian daun dari jenis trip atau kutu-kutuan yang menyerang daun jadi di belakang daun biasanya ada warna putih kalau ini sudah tidak ada sih kemarin kita sudah sempat semprot tapi karena kita terlambat jadinya sudah terserang jadi trip atau jenis kutu-kutuan hama yang menyerang bagian daun itu biasanya putih di bagian daun itu yang membawa virus jenis Gemini jadi oleh karena itu yang dilakukan oleh petani biasanya adalah melakukan penyemprotan secara berkala racun jenis insektisida dan sehingga tanaman cabainya terhindar dari hama tersebut jadi disini kalau sudah seperti ini ya langkah yang kita lakukan adalah yang satu ini aman yang satu ini sudah terkena nih sudah kuning yang kita lakukan adalah kita cabut jadi meninggalkan satu tanaman yang ada disini gitu kemarin juga kita ada tanam cuma satu batang aja jadi ya risikonya adalah kita cabut dan kita ganti dengan yang lain disekitar sini ada sekitar 300 batang dan disebelah sana itu ada sekitar 200 batang jadi ada sekitar 500 batang kita tanam ini sudah terkena virus Gemini karena kita tanam cuma satu dan disebelah sini ada dua dan kebetulan dua-duanya sehat nanti akan kita pindah ke sini seperti itu dan kita masih proses melakukan pembibitan lagi ini juga sudah terserang virus Gemini harapan hidupnya tetap tinggi cuman produktivitasnya kecil karena sudah terserang dengan virus Gemini menyebabkan terhelangnya proses pembuahan jadi percuma untuk dipertahankan seperti itu ini juga tumbuhnya sangat bagus sekali semoga tidak terserang kita juga mencoba untuk menyemprot secara berkala walaupun sudah terlambat ya seharusnya pada awal-awal tanam pemindahan kemarin kita sudah semprot seperti itu jenis cabai si gantung ini memang entah kenapa sangat mudah terserang virus Gemini dibandingkan dengan jenis panah merah yang kita tanam jenis panah merah F1 yang kita tanam itu justru aman dari serangan virus Gemini kalau sudah seperti ini tidak ada cara lain selain dicabut jadi mungkin ada sekitar 20 tanaman yang terserang jenis virus ini di tanaman cabai saya yang mesti harus dicabut dan diganti dengan yang baru atau disulam seperti itu selain mengolah tidak mengolah tanah seperti ini kita juga sedang mempersiapkan lahan untuk kita buat bedengan seperti ini dan kita campurkan dengan pupuk tayai ayam hanya cukup luas akan kita tanami sayur-sayuran dan juga cabai tentunya dengan sistem dengan sistem tumpang sari disini ada beberapa cabai yang sudah tumbuh dengan baik dan kita memang sengaja menenam beberapa dengan sengaja supaya kita bisa pindahkan ke tanaman yang terserang dengan virus Gemini ini ada tayai ayamnya juga sudah kita kasih gitu ya ini kita memang terus berupaya untuk bercocok tanam secara bercocok tanam atau berkebun bertani secara integratif artinya dalam satu lahan seluas satu hektare ini nantinya tidak hanya satu jenis tanaman saja tapi berbagai jenis tanaman kita kembangkan dan tentunya bisa menghasilkan seperti itu disana itu adalah jagung jenis paragon sedang proses berbunga dan ini sudah berhenti berbunga ya jadi sengaja kita buat jangka waktu penanaman yang berbeda jangan sampai terjadi perkawinan silang atau penyerbukan silang yang menyebabkan tanaman jagung manis itu jadi berasa tanaman jagung kristal jagung kristal kemarin ini hasilnya kurang kurang baik ya lalu pun tidak tidak benar-benar gagal total alias gatot karena penanamannya yang terlalu rapat kita menggunakan jenis penanaman alat tanam gitu ya harusnya kemarin kita siangi kita kurangin jumlah tanamannya gitu tapi ya karena sudah terlambat jadinya begitu ya disana ada pondok kita yang kita bangun mungkin rekan-rekan bisa nantinya nonton proses pembangunannya di youtube channel kita oleh karena itu harapan saya rekan-rekan bisa terus menyimak youtube channel Asian Survivor karena di dalamnya banyak hal yang kita bahas terkait pertanian di Kalimantan jadi nantinya bisa mendapatkan referensi bila mana berkeinginan untuk bercocok tanam di Kalimantan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel Asian Survivor